Pernyataan itu langsung disambut dengan suarakan dari penonton. Hijab jadi topik kontroversial di Eropa. Ini tak bisa lepas dari citra negatif yang ditujukan pada hijab, yang dianggap lekat dengan ekstremisme. Selain pemahaman atas sekularisme, prasangka terhadap hijab juga berujung pengetatan penggunaannya. Seperti yang bisa dijumpai di Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Italia, Spanyol, sampai Denmark. Survei menyebut di Belanda 66 persen responden setuju perempuan bisa memakai busana keagamaan selama tidak menutupi wajah mereka. Sementara 15 persen lainnya mengatakan busana keagamaan tidak boleh dikenakan di depan publik. Terbaru, kampenye dukungan terhadap penggunaan hijab ditarik oleh Consul of Europe, dengan alasan tidak merepresentasikan posisi lembaga seutuhnya. Pengetatan hijab muncul di tengah meningkatnya populasi muslim di Eropa. Data menyebut ada kenaikan populasi dari 2010 sampai 2016, dari 3,8 persen jadi 4,9 persen. Proyeksinya, sampai 2050 populasi muslim di Eropa terus tumbuh. Pengetatan, larangan, dan prasangka terhadap hijab dianggap salah satu wajah islamofobia di Eropa. Tingginya islamofobia di Eropa mengakibatkan ketidakstabilan dan meningkatnya kekerasan pada kelompok muslim di Bunua Biru. Pada 2018, ada peningkatan serangan terhadap muslim di Perancis sebesar 52 persen. Sedangkan di Austria, kenaikannya sekitar 74 persen dengan total 540 kasus. Studi juga menemukan bahwa di Jerman dan Swiss, Islam dianggap sebagai ancaman. Sementara itu, di Spanyol dan Perancis, Islam dinilai tak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Apa yang bikin islamofobia menguat di Eropa? Islamofobia jadikian langgang lantaran kerap diseret keranah politik. Ia digunakan sebagai senjata politik oleh sayap kanan untuk meminggirkan muslim. Dan melegitimasi kebijakan serta praktik diskriminatif terhadap mereka. Ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan yang berdampak terhadap kelompok muslim. Misalnya, pembatasan dan pelarangan penggunaan hijab di tempat kerja, sekolah, hingga pelarangan nikob atau penutup wajah di ruang publik. Ini kemudian diperparah dengan sikap pemimpin politik aliran kanan yang kerap melontarkan narasi buruk soal Islam dan kelompok muslim, termasuk para imigran yang datang akibat kecamuk perang. Presiden Perancis Emmanuel Macron misalnya, pernah menuduh muslim Perancis separatis dan sempat menggambarkan Islam sebagai agama dalam krisis. Sikapnya yang paling kontroversial adalah membolehkan republikasi karikatur yang dianggap menghina Nabi Muhammad.